Intro Ketua DPRD NTT Anwar Puageno memantau secara langsung arena pembukaan MTK tingkat provinsi NTT ke-27 di kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kedatangan Anwar Puageno ini untuk melihat secara langsung sejauh mana persiapan panitia MTK menjelang kegiatan pembukaan oleh Gubernur NTT, Frans Le Buraya. Dalam memantau persiapan, Anwar Puageno didampingi anggota DPRD NTT, Ketua DPRD Flores Timur Yosef Sani Betan, anggota DPRD Flores Timur, serta didampingi langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana Abdul Razak Jakra. Usai memantau di lokasi tersebut, Anwar Puageno memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang terhimpun dari berbagai lintas agama, seperti kalangan lintas agama kerjasama umat Islam dan Katolik. Menurut Anwar, hal ini menjadikan provinsi NTT menggapai predikat nusat rindah toleransinya. Sebagai pelaksanaan MTK di tingkat provinsi NTT tahun ini diselenggarakan di Larantuka, yang dikenal sebagai kota Reinha Rosari, dan juga kota Serambi, Fatikan Indonesia. Nah itu saya hari ini, pagi ini saya datang untuk melihat langsung persiapan-persiapan di tempat pecahara pembukaan ini. Kemana pembukaan akan langsung pada sebentar malam jam 20. Saya melihat dan mendengar langsung dari tentu penitia penyelenggara bahwa di sini ada kebersamaan, dan partisipasi dari semua agama, khususnya saudara-saudara kita, agama Katolik di Larantuka ini, yang tidak saja terlibat dalam kepanitiaan, tapi juga mengisi acara-acara sebagai lagu Mars MTK dan lain-lain. Saudara-saudara kita dari OMK dan Katolik ikut terlibat. Inilah yang saya mengenai sebagai kearifan lokal, dan itu menguatkan NTT sebagai penusaha terindah toleransi. Senada dengan Anwar Puageno, Ketua DPRD Flores Timur Yosef Sani Betan juga mengatakan bahwa pelaksanaan MTK di tingkat provinsi di kota Larantuka saat ini merupakan sebuah event pelaksanaan kebanggaan masyarakat Flores Timur dalam lensa toleransi antarumat beragama. Pelaksanaan kebanggaan daripada seluruh masyarakat Kabupaten Timur, dan saya melihat kemarin sampai hari ini, seluruh masyarakat turun ke jalan dan ikut berpartisipasi daripada penyambutan sampai pada pelaksanaannya. Jadi soal masalah lomba pembacaan kitab suci itu internal umat beragama, tapi pelaksanaannya adalah satu kebanggaan dan menjadi pelaksanaan kita bersama. Memang sebagai Ketua LPTK Kabupaten Flores Timur, selaku Ketua Panitia pun kami berbangga, karena meskipun range waktu yang tersedia begitu kasib, tapi seluruh kekuatan dan potensi yang ada di daerah ini bersinergi secara positif. Yang paling utama adalah sesama saudara umat nasarani, wabil khusus, pimpinan gereja lokal, Bapak Uskup, Romo Pastor Parugi, Sanjuan Lebau, dan Romo Dekenat Larantuka, memberikan dukungan yang luar biasa. Dari Larantuka NTT, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata.